Kalau kita cermati pola atau gerakan yang dipraktikkan oleh Pak Alwi, ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita cermati pola atau gerakan yang dipraktikkan oleh Pak Alwi, ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kita flashback kebelakang. Dulu pada saat sahabat-sahabat Banser Garut membakar bendera yang bertuliskan La ilah ilallah, dan itu diklaim sebagai bendera HTI, dan HTI itu sebagai provokator kelompok yang mau mendirikan negara Islam, terus untuk menyelamatkan kalimat Tauhid tersebut oleh sahabat Banser dibakar. Ini mekanismenya seperti itu. Tapi di framing, didramatisir oleh kelompok-kelompok geng Petambulan. Aksi bila Tauhid. Seakan-akan sahabat-sahabat Banser yang berada di Garut itu melakukan kesalahan besar. Seakan-akan anti kalimat Tauhid. Ini mereka itu. Ini banyak. Dampaknya banyak sekali dari orang-orang awam yang terpedaya atau terpesona dengan gaya mereka yang lantang. Aksi bila Tauhid. Terus melihat sahabat-sahabat Banser itu menjadi jijih orang-orang awam. Ini fakta. Dan mereka selalu bermain mengangkat isu-isu yang sedang berkembang. Termasuk kemarin itu Az-Zaitun. Wah suaranya lantang. Aksi bila apa itu. Terus aksi bila rempang. Aksi bila rempang. Kemarin. Pokoknya safe Palestine. Aksi bila Palestine dan seterusnya. Dan kalau kita cermati, kalau kita amati. Ini bahaya. Tujuan mereka itu apa? Setiap ada event atau momen yang di situ itu minta perhatian. Mereka selalu muncul itu. Selalu muncul itu. Terus langkah-langkahnya itu tidak jelas. Kenapa saya mengatakan tidak jelas? Karena mereka itu tidak pernah berpikir bagaimana menjaga kondusivitas negara Indonesia. Bagaimana menjaga agar tetap damai. Kan gitu. Kalau mereka merasa dirinya itu sebagai warga negara. Warga negara Indonesia harus berpikir. Bagaimana menciptakan suasana yang kondusivitas, yang damai. Provokatif. Jangan bilang hanya gerombolan mereka. Ini satu gerombolan mereka. Namanya Ba'alwi. Semuanya itu berada di naungan Robita Alawiyah. Ini bukan rahasia umum lagi. Semua orang bisa itu. Makanya antara geng petamburan, geng pekalungan, geng solo, geng pasuruan, sama saja. Yang kasar, yang kalem, sama. Buktinya pada saat ada yang temennya yang melakukan kesalahan, mereka kalau istilah orang Jawanya yumbudeg dan micak. Seakan-akan kura-kura dalam merau, kura-kura tidak tahu. Wah ini kami punya anu sendiri yang begitu. Nah ini termasuk munculnya Rohinia ini, pengungsi Rohinia yang di Aceh itu. Yang mulai bikin-bikin suasana tidak kondusiv. Warga saudara-saudara kita yang di Aceh juga merasa tidak nyaman dengan adanya pengungsi Rohinia yang terus-menerus setiap hari bertambah ini. Ini kan minta perhatian. Kita jadi teringat, kami jadi teringat. Dulu pada saat Rohinia itu mendarat di Aceh, sama Pak Jokowi sudah diingatkan, ditolak ini, ditolak. Tapi kan mereka marah, gimana ini? Sama muslim itu harus, wah semacam-macam. Dan ternyata rekam sejarah atau rekam jejak dari Rohinia ini juga mengkhawatirkan. Kan gitu, ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang di situ itu tahu langsung lah bagaimana dikasih nasi, malah dibuang, terus dikasih halus. Pokoknya macam-macam lah. Dan bahkan ada yang memberi kesaksian, tenaga mereka, laki-laki perempuan itu kuat-kuat. Wah, kalau ke depan mereka banyak, kita akan kualaan, kerepotan. Ternyata mereka itu tukang berkelahi. Makanya terlatih, profesional. Nah ini kan menjadi perhatian kita semua. Nah, ini loh yang dilakukan oleh geng petamburan itu siap menampung pengungsi Rohinia. Maksudnya apa? Kan gitu, siap menampung pengungsi Rohinia ini maksudnya apa? Mau kalian jadikan sebagai teman, terus mengusuhi negara, mencacimaki presiden, diajak demo, berjirid-jirid. Maksudnya seperti itu. Nah ini, ini gerakan-gerakan mereka itu harus ditawas padahal. Siap menampung pengungsi Rohinia. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh geng petamburan itu selalu bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah Indonesia jelas mempikirkan sesuatu dampak, manfaat, dan madhorotnya kan pasti itu dipikirkan. Tapi mereka itu beras-beras-beras-beras, seakan-akan tidak pernah berpikir ulang untuk menciptakan Indonesia yang kondusif, menciptakan Indonesia yang damai. Kalian itu numpang loh. Jangan macem-macem di sini. Kalau pribunyi bangkit, kalian akan habis, selesai, tamat. Betul itu. Untuk saat ini kalian mengencangkan suara kalian, tapi suara kami jauh lebih kencang dibandingkan dengan suara kalian. Dan lebih banyak. Saya pastikan suara kalian akan ketilep, akan habis suara kalian. Makanya, melihat fakta yang terjadi selama ini, kami cukup bisa menahan diri. Tempo dulu, pada saat melihat sahabat-sahabat danser dibantai oleh kalian dengan framing, dengan narasi, anti, kalimat tauhid, terus aksi. Wah. Makanya jadi teringat Bustur. Bustur pernah mengatakan bahwa mereka itu adalah gerombolan bajingan yang bersorbanan begitu. Ini bedanya apa? Ada bedanya. Pemerintah lagi mencari solusi, nah mereka sudah menemukan solusinya. Siap menampung pengungsi roh gumbia. Maksudnya apa? Maksud kalian itu apa? Kalian sanggup ngurusi orang ribuan, terus kalian taruh di mana? Ini loh. Terus pada saat mereka itu mati kelaparan, terus kalian bilang, Wah, pemerintah dolin, presidennya, laknatullah, paling seperti itu. Nyanyian-nyanyian kalian, cerotean-cerotean kalian itu paling seperti itu. Buk Yau, agak ada manfaatnya sedikitlah untuk negara dan bangsa Indonesia. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Pola pikirnya mereka itu ternyata itu tidak ada sisi kemanfaatannya untuk NKNI. Kalau menurut kami seperti itu. Walaupun sepitas itu baik. Tapi kalau diterusuri, ini ada visi-misi, ada sesuatu yang disembuhikan, yang terselubung. Sampai berani membelokkan sejarah bangsa dan bernegara, berani membelokkan nama-nama tokoh bangsa. Nah ini kan menjadi perhatian, menjadi catatan buat kami-kami, kan? Yang kasar, yang kalem. Nah, ternyata sama saja. Sama saja. Ya harus kita waspadai bersama. Karena apa? Tugas menjaga NKRI adalah tugas kita bersama. Karena NKRI adalah rumah kita bersama sebagai tempat berlindung kita semua, urusi anak cucu kita semua di sini. Dan ini tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan NKRI menjadi damai, sejahtera. Kita tetap komitmen untuk itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.